Dari informasi lengnya sodara, sejumlah petani di Kabupaten Blitar merugis setelah harga cabai mengalami penurunan. Saat ini harga cabai hanya diangka Rp5.000 per kilogramnya. Sejak satu bulan terakhir, sejumlah petani cabai di Kecamatan Wonoda di Kabupaten Blitar mengeluh. Mereka mengeluh lantaran harga cabai terus mengalami penurunan. Saat ini harga cabai hanya Rp5.000 per kilogramnya. Petani mengaku penurunan harga cabai secara berangsur dari sebelumnya di harga Rp10.000. Menurut petani, penurunan harga cabai akibat di daerah lain saat ini sedang mengalami panen raya. Sehingga saat ini pasokan cabai sangat melimpah. Kondisi ini membuat petani cabai merugi. Pasalnya dengan harga Rp5.000 per kilogram, mereka tidak mampu menutup biaya operasional. Panennya, raganya itu kok enggak sesuai semuanya. Kalau saat ini harganya berapa, Bu? Rp5.000, Rp6.000. Itu sejak kapan sih, Bu? Sejak ya satu bulan. Satu bulan ya? Kalau udah. Kalau naik-naik. Kalau sebelum dari harga Rp7.000 berapa, Bu? Sebelumnya Rp9.000, Rp10.000 berapa? Satu minggu turun lagi Rp7.000, Rp6.000, Rp5.000. Sekarang itu loh. Nanti berapa ini panen ini? Petek atau enggak? Keeman-eman. Bu, sendiri? Banyak. Banyak yang panen hari ini. Berarti pasokan dari daerah lain banyak gitu, Bu? Banyak mas, sekali ya. Petani berharap agar pemerintah ikut turun tangan dengan turunnya harga cabai saat ini. Agar kerugian yang dialami oleh petani tidak terlalu besar. Ismail Hasan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.